Intro Kita akan menyimpan data dan mengambil data dari database Jadi si Android ini dia sudah punya fitur untuk SQL Database SQL Databasenya dia menggunakan SQLite Nah jadi langkah pertama adalah kita mendefinisikan skemanya dulu Jadi untuk create table seperti apa itu kemudian nama-nama kolomnya, nama tabelnya itu kita definisikan Sebetulnya ini SQL biasa ya Jadi kita bisa aja langsung create table, nama tabel dan seterusnya gitu Cuma si Android ini dia sudah memberikan panduan best practice-nya susunannya seperti apa Jadi kita ikutin aja supaya nanti antar aplikasi strukturnya lebih konsisten Kalau kita mau langsung create table, nama tabel, kolomnya apa-apa itu juga bisa juga, gak ada masalah Nah selanjutnya dia bilang disini Pertama bikin kontrak kelas Kontrak kelas itu adalah kelas untuk mendefinisikan skema Nah jadi disini kita bikin Di dao aja ya Nah disini kita bikin kelas misalnya Skema database pembayaran Nah kemudian di dalam sini dia bilang bikin final class Ini sebetulnya cuma sebagai konstanta aja Jadi jangan bisa di extend atau apa gitu ya Nah selanjutnya kita bikin konstruktor yang kosong supaya tidak bisa di instankan Jadi public skema bayaran Nah jadi tidak bisa di instankan orang ini Ini privat ya Nah jadi gak bisa di instankan Ini sifatnya hanya dia sebagai konstanta aja Dilarang men-instankan Tidak bisa new skema database pembayaran Nah jadi intinya seperti ini Kalau gak bisa di new kan berarti gak bisa di instankan Nah selanjutnya kata dia Untuk setiap tabel bikinlah Kelas yang implement base column Nah bikinnya abstrak supaya gak bisa di instankan juga sama ya Nah misalnya disini tagihan Tabel tagihan juga boleh biar lebih jelas ya Implement base column Oke Nah kemudian kita sebutkan Nah public static final string table name Misalnya nama tabelnya tagihan gitu ya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berinteraksi dengan database pembayaran db helper nah disini kita extends SQLite open helper kemudian dia bilang seluruh implement method nah disini ada dua nih on create sama on upgrade nah disini kita bikin dulu on create ya nah pertama kita bikin dulu ininya oh constructor dia minta ya constructor jadi kita implement nah yang ini aja yang perlu katanya konteks aja name nah name ini nama database nama database kita bikin ya bikin aja disini deh oke Nah disini kita bikin versinya Ya versinya kita mulai dari versi 1 Ya ini ya Nah selanjutnya on create Dia bilang jalankan execsql Nah execsql ini kita bikin Ininya bikin apa Bikin create table nya Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton 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 Nah begitu upgrade, upgrade ini kalau misalnya kita mau punya database yang jangka panjang berarti kan kalau ada versi baru dia harus di update misalnya di alter table atau apa gitu ya. Cuma untuk memudahkan biasanya dan karena Android ini juga kan kapasitasnya terbatas, space-nya terbatas, resource-nya terbatas gitu ya. Jadi biasanya di sini kita tidak simpan data-data yang banyak dan data-data yang bersifat jangka panjang. Jadi yang jangka panjang kita simpannya di server aja, dia cukup menyimpan data yang mau dia tampilkan. Nah jadi di sini untuk lebih mudahnya begitu upgrade, udah kita drop aja tabel yang sudah ada. Jadi begitu nginstall aplikasi baru ya, versi yang baru kita drop kemudian kita create ulang tabelnya. Nah nanti kita bisa sinkronize data yang baru gitu ya, data yang baru, tagihan terbaru. Atau kalau pun mau ya, kalau pun mau di keep juga nggak apa-apa juga ya. Jadi kalau mau di keep berarti kita harus lihat dulu nih versinya berapa. Nanti kita harus bikin skema migrasi dari versi 1 ke versi 2, versi 1 ke versi 3, versi 2 ke versi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah ini karena supaya lebih gampangnya yaudah kita jalanin aja apa, kita jalanin aja drop ya. SQL drop tagihan kemudian kita jalanin aja oncreate ya. Oncreate kan dia menjalankan yang ini ya, create tagihan. Nah ini sudah selesai ininya apa, sudah selesai untuk bikin database-nya, helper-nya sudah ada ya. Ini downgrade, downgrade juga kalau kita mau bikin ya silahkan ya, cuman jarang orang mendowngrade aplikasinya. Nah disini kita punya dao yang tadi ya, semua tagihan. Disini kita instankan dulu, kita bikin private context. Konteks, kemudian untuk menginstankan dia, kita minta konteksnya ya. Nah, sekarang kita implement ulang data tagihannya ya. Kita bikin dua deh, public void insert tagihan, tagihan T. Nah gini ya, kita bikin insert-nya dulu. Nah dia bilang kalau kita mau insert, memasukkan informasi, kita instankan dulu nih si apa, helper-nya tadi ya. Pembayaran db helper, db sama dengan new. Nah gini ya, kemudian kita insert, nah kita ambil SQL-nya. Get writeable database. Nah kita insert nama tabelnya ya, nama tabelnya tadi, skema, tabel tagihan, nama tabel. Kemudian Ini ada nul label-nya ya, nul label-nya kita lihat dulu. Oke ya, nul label-nya Oke ini null label ya Kalau ada yang null label Cuman kan kita enggak ada Jadi kita insert aja null Nah kemudian dia butuh content values Content values ini adalah Data yang mau di insert Jadi kita harus bikin seperti ini Content values Kemudian di put Put sama nilainya Sampai jumpa selamat menikmati 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 Nah, kemudian di sini sudah insert ya. Nah, sekarang kita bikin query-nya. Yang ini kan tadi hardcode. Nah, ini mau kita ganti sama yang query dari database. Terima kasih. 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 Dan kita order berdasarkan jatuh tempo saja ya. Yang jatuh tempo duluan di atas. Nah, kemudian kita kursor, c sama dengan db, query, skema database, tabel tagihan, table name, kemudian daftar kolomnya ya, daftar kolom, koma, selection. Selection ini adalah, ininya where-nya, where apa-apa-apa, null ya, kita nggak pakai where, ini juga null, group by-nya null, having-nya null, kemudian, apa tadi, urutan ya, nah ini, c. Nah, kemudian kita looping ya, kita move to first dulu. If nggak ada record pertama, eh, kalau ada ya, kalau ada datanya, maka kita looping. Kita lihat kursor, kursor, coba aja methodnya. Is next ya. Oh ya, nah jadi kita while move to next ya, move to next. Jadi kalau ada while c move to next, c get, nah, disini kita bikin tagihannya ya, tagihan t sama dengan new tagihan. Kita konversi lagi jadi domain, domain object ya, t set, nama produk, c get, get, get string. Kolom index ya, daftar kolom, oh langsung indexnya aja ya, nol. Kursor, 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 k Terima kasih. 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 Jadi ini sudah mengakses database. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Harusnya ini kan dia akan dipanggil dari server. Jadi, kalau dari server ada update baru, maka dia insert. Nah, kemudian datanya dibaca di semua tagihan sini ya. Oh ya, sorry. Ini C-nya kita close dulu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita coba yang tadi kita hardcode itu, kita pindahin dulu ke ini ya, dashboard fragment tadi ya. Atau di ini aja, di setelah login activity ya. Atau di ini aja, di setelah login activity ya. Nah, di sini kita bikin dulu private void insert dummy data. ya, jadi kita insert ke database untuk nanti dibaca sama view-nya ya. Atau jangan di sini deh. Kita pas, ya di sini juga gak apa-apa. Nah, tadi karena sudah terlanjur saya hapus, copy paste dari sini aja ya. Dari GitHub aja ya. Demi datanya kan ini ya. Oke, kita tadi bikin daun ya. . . . . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 0 pointer exception selamat menikmati tagihan daunnya kita instankan disini aja mungkin dia konteksnya belum ada pas di constructor nah ini gak keluar ya oh belum dipanggil nah ini create dummy datanya belum kita jalankan insert dummy data jadi harusnya di on create kita insert dulu sini nah ini ya langsung keluar ya oke jadi disini kita insert ke database ini insert kemudian di fragmentnya kita load datanya disini codingnya gak terlalu banyak berbeda ya karena kita sudah implement di dalam sini oke silahkan dicoba selamat menikmati 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 selamat menikmati